Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nurul Bahjah Cihaur Cipanas Kabupaten Cianjur Senin 5 November 2018 menerima kunjungan tim penilai lomba sekolah sehat tingkat bakorwil 1 Provinsi Jawa Barat Kita simak liputan selengkapnya Sebagai lembaga pendidikan anak usia dini TK Islam Terpadu Nurul Bahjah Cihaur Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Senin 5 November 2018 berkesempatan untuk mengikuti lomba sekolah sehat tingkat wilayah 1 Provinsi Jawa Barat Kehadiran tim penilai yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Dan unsur forum pimpinan Kecamatan Cipanas Diterima oleh Ketua Yayasan Nurul Bahjah dan Jajaran Dewan Guru Yang turut dimeriahkan oleh tampilan kreasi anak-anak Ekspos profil sekolah sehat yang disampaikan kepala sekolah Mengedepankan program unggulan Meminimalisasi peredaran sampah khususnya di lingkungan sekolah Melalui gerakan sampahku tanggung jawabku Sehingga tidaklah aneh jika sekolah ini tidak banyak ditemukan tempat-tempat sampah Lihat saja bagaimana setiap pojok ruang kelas kita tidak menemukan tempat sampah Sebagaimana ditempat pada umumnya Terima kasih telah menonton Karakter yang kami coba kembangkan, kami bangun adalah Bagaimana warga sekolah dalam hal ini Guru, orang tua, dan siswa memiliki karakter yang positif Bagaimana memahami, mengerti, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Untuk berperilaku hidup sehat Diawali dengan sekolah yang sehat Sekolah yang bersih, sekolah yang nyaman Terutama penekanannya adalah menyangkut masalah sampah Kami punya satu brand yang kita jual kepada mereka Adalah sampahku ada tanggung jawabku Sampahku menjadi tanggung jawabku Jangan menjadikan sampahku menjadi tanggung jawabmu Karena itu mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain Berbicara tentang sampah Kecil barangnya, tapi besar dampak yang ditimbulkannya Nah, inilah yang sedang kami jalankan Yang sedang kami terapkan Yang sedang kami sosialisasikan Kepada orang tua murid Kepada murid, kepada guru Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Manakala anak dan orang tua membawa makanan dari rumahnya Atau jajan di sekolah Makan sampah itu harus dibawa pulang ke rumah yang masih bersih Sehingga di tas sekolah anak itu Ada kantong resek setidaknya Tempat di mana mereka selesai makan Masukin ke resek Dibawa pulang Kemudian dibuang di tempat sampah yang ada di rumahnya Untuk ditindaklanjuti Dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara Yang tidak jauh dari pasar Cipadas Sementara itu, salah seorang tim penilai Berharap dari kegiatan lomba Yang hanya sebagai sarana motivasi ini Akan terbentuk insan-insan yang sadar Akan pentingnya hidup bersih dan sehat Di berbagai lini kehidupan Dan paling tepat jika diterapkan sejak usia dini Seperti usia taman kanak-kanak ini Sehat ini adalah masalah kebiasaan Kebiasaan dan kesadaran hidup sehat Kita harus mulai anak-anak ini diberikan pembinaan Lomba ini hanya merupakan motivasi Lomba ini hanya merupakan motivasi Tapi tujuan utamanya adalah Seluruh anak-anak Indonesia harus sehat Yang bisa membawa anak-anak sehat itu adalah Para pendidik Oleh karena itu sasarannya adalah Sekolah Melalui program KS Yang Alhamdulillah Pemerintah Baik dari pemerintah pusat Sampai ke daerah Juga pada ke pihak-pihak masyarakat Yayasan Ini dukungannya sangat luar biasa Nah adik-adik kita jaga terus yuk Kebersihan lingkungan sekolah kita Agar kita bisa tumbuh sehat Menjadi generasi harapan bangsa Di kemudian hari Iman Sulaiman Untuk kabar Jajah